Baik, pertemu lagi dengan saya Bapak Ardain Mahmud Eko Priyanto Pada pertemuan ini, kita bersama kelas 7 Akan membahas secara bersama-sama babi yang ke-6 materi yang ke-2 Yaitu tentang peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Dan peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Kita bahas yang paling utama yaitu peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan dimulai dari adanya penjajahan Portugis Dimana perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Harun Perlawanan tersebut rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh tokoh yang bernama Patiunus Dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh Falatehan Itu dimulai dari penjajahan Portugis Sedangkan dari penjajahan Belanda Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Sud Nyakdin, Teukumar, dan Panglima Polen Perlawanan rakyat di Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Sisinga Mangaraja ke-12 Dan perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Sultan Ageng Tirta Yasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponogoro Di Kalimantan rakyat melawan penjajahan dipimpin oleh Pangeran Antasari Sedangkan perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh yang bernama Sultan Hasanuddin Maluku dipimpin oleh tokoh yang bernama Patimura Dan Bali dipimpin oleh Igusti Ketut Jelantik Nah ini semua gambar dari beberapa tokoh Ada Pangeran Diponogoro lahir tahun 1785 Wafat pada tahun 1885 Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 Wafat pada 1862 Selanjutnya ada Sultan Hasanuddin Lahir pada 1902 Wafat pada 1980 Sedangkan Kapitan Patimura Lahir pada 1783 Wafat pada 1817 Sisinga Mangaraja Lahir pada 1849 Wafat pada tahun 1907 Igusti Ketut Jelantik Wafat pada 1849 Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi Setelah kebangkitan nasional pada tahun 1908 Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan Menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional Lalu setelah menjadi dan mengutamakan perjuangan tersebut Berdilirah sebuah organisasi perjuangan di beberapa daerah Sepertinya Jeng Minahasa Jeng Islamitenbon Jeng Ambon Budi Utomo Sarikat Islam Partai Nasional Indonesia Lalu muncul tokoh asal daerah di Indonesia Yang menjadi tokoh nasional Yang bernama Insinyur Soekarno Muhammad Husni Tamrin Muhammad Hatta Lim Hoen Hian Andi Tetarani A.A. Maramis Latuhar Hari Peran daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia Pada era yang sekarang atau pada saat ini Indonesia yang terdiri dari beberapa lautan yang luas di daerah tropis ini Merupakan sumber kehidupan di laut Selain itu kekayaan alam Indonesia itu berupa bahan tambang seperti minyak Gas, tembaga, emas, batubara Terkandung dalam bumi Indonesia Dan jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan model yang potensial untuk kemajuan bangsa dan negara kita Itu saja materi pada pertemuan ini Kita bahas materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang Saksikan dan nantikan cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh